Intro Hari ini kami rapat koordinasi dengan semua berbekal yang di Kabupaten Padung karena Kabupaten Padung sudah diberikan kategori oleh pemerintah pusat adalah desa mandiri Kabupaten mandiri, desa mandiri maka kami harus bertahan dengan baik dan kami melakukan ekorasi hal-hal yang perlu kita sempurnakan, kita sempurnakan Tadi kan setelah dikatakan yang ada di desa sempurna Salah satu contoh begini, ketika kita bicara masalah status nih Kalau di desa itu kan ada perangkat desa, staff, taur, dan sekdes Ini contoh ya Nah kalau perangkat desa ini kan statusnya berbeda apakah PNS atau P3K Contoh, contoh itu taur, kasih, klien banyak dinas Ini akan kita berjuang untuk menanyakan status, bisa diberikan status PNS atau lain sebagainya Yang kedua, disitu kan ada tenaga, tenaga kontrak, tenaga kontrak ini Yang tidak termasuk perangkat desa Nah ketika nanti ke depan, misalkan ada kasih yang pensiun Karena pegawai kontrak ini sudah dilatih, dikader, biar bisa direkrut disitu Tidak melalui rekrutan pendaftaran, saya kira itu Terima kasih